Seorang pria diamankan warga saat hendak mencari tempelan narkotika jenis sabu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Aksi tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 18.15 Wita, di Jalan Madesabara, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saksi A, 26, mengungkapkan dirinya beserta warga lain merasa curiga terhadap gerak-gerik terduga pelaku. Kita lihat dua laki-laki mencurigakan, kaya mereka cari sesuatu, kita curiga biasanya model seperti ini pencari tempelan sabu, ungkap A kepada tribunyusultra.com. Ia menambahkan saat hendak bertanya terkait apa yang dicari, tiba-tiba kedua terduga pelaku berusaha melarikan diri. Satu terduga pelaku inisial J berhasil melarikan diri sedangkan satu pelaku lainnya H berhasil diamankan warga. Selanjutnya warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mandonga. Saat digeledah oleh aparat kepolisian, sabu tak ditemukan. Namun sebuah senjata tajam jenis badik berhasil diamankan dari pria tersebut, tutupnya. Terduga pelaku H bersama barang bukti tersebut diamakan ke Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut. Terduga pelaku H bersama barang bukti tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!